Matahari terbenam, hari mulai malam Terdengar burung hantu, suaranya merdu Kuk-kuk, 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 kuk-kuk-kuk Assalamualaikum Anak Soleh Solehah KBB Arohim Alhamdulillah senang sekali hari ini Ustada Emma dan juga Ustada Yuli Bisa kembali menemani anak soleh-soleha Untuk bermain dan belajar Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleh-soleha Semoga anak soleh dan soleha selalu sehat dan tetap semangat Ustada Yuli, minggu lalu Kita sudah mengenal tentang pekerjaan petani karunia Allah Bungu ini anak soleh dan soleha akan belajar tentang Benda langit ciptaan Allah yaitu matahari Anak soleh dan soleha tahu apa itu matahari? Ayo bantu Ustada untuk menjawabnya Ya, matahari adalah salah satu benda langit ciptaan Allah Yang merupakan pusat tata surya Dan juga merupakan sumber energi bagi kita semuanya Oh iya Ustada Emma Bentuk matahari itu bentuknya apa ya? Bentuk matahari berbentuk bulat Dan bersinar terang Sehingga banyak memberikan manfaat untuk manusia Anak soleh dan soleha tahu matahari terbitnya di sebelah mana? Dari sebelah mana ya? Dari sebelah manakah matahari terbit dan terbenam? Anak soleh-soleha matahari terbit di pagi hari dari sebelah timur Kemudian terbenam di sore hari ke arah barat Oke anak soleh-soleha untuk lebih mengenal tentang matahari ciptaan Allah Ayo kita lihat videonya bersama-sama Ayo Pasti semuanya sudah pernah melihat ya Ya matahari merupakan benda langit yang memiliki energi cahaya yang begitu besar Untuk menerangi dunia Wah sama seperti senter ya yang dapat menerangi benda-benda dalam kegelapan Selanjutnya matahari berasal dari kumpulan gas panas membentuk bola dan berputar-putar Karena itulah matahari memiliki cahaya terang dan terasa panas saat sinarnya mengenai tubuh kita Hmm Lalu kira-kira siapa ya pernah melihat fenomena matahari terbit dan matahari tenggelam? Kita simak videonya sama-sama ya Matahari terbit atau muncul dari arah timur ketika pagi hari Itu adalah waktu di mana semua orang bangun pagi-pagi untuk memulai aktivitasnya Jangan lupa bangun pagi-pagi ya Kemudian pada saat siang hari matahari berada di atas kepala kita Pada waktu itu orang-orang masih mengerjakan aktivitasnya Seperti bermain, berbelanja, berkerja, dan lain-lain Sinarnya yang terik akan membuat kita terasa panas pada saat siang hari Hayo siapa yang sering kepanasan dan berkeringat saat siang hari? Hmm Jangan lupa nyalakan kipasnya ya Selanjutnya Selanjutnya pada saat sore hari matahari akan tenggelam di sebelah barat Ini menandakan hari akan segera malam Pada sore hari orang-orang yang sudah beraktifitas di luar rumah akan pulang dan beristirahat di dalam rumah Kemudian tadi video tentang matahari Jangan lupa sebelum kegiatan Membaca basmala dan pikir pagi hari Kemudian agar badan kita sehat dan kuat Ayo kita awali kegiatan hari ini dengan gerak dan lagu Akulah Matahari Kegiatan yang pertama yaitu mengenal buruk F Dan kegiatan yang kedua mewarnai bentuk yang sama dengan gambar matahari Kegiatan yang ketiga yaitu membuat bayangan di bawah sinar matahari Wah pasti sangat menyenangkan ya Ustada Yuli kegiatan hari ini Pastinya Ustada Emma Anak soleh-solehah Lihat Ustada punya huruf apa ya Ya benar sekali Ini adalah huruf F Ayo ucapkan sekali lagi F Sekali lagi F Anak soleh-solehah Hebat Kegiatan yang kedua Yuk warnai gambar benda yang memiliki bentuk yang sama dengan matahari Sebelum kegiatan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Alat dan bahannya Siapkan lembar kegiatan Dan crayon Benda apa saja ya Yang bentuknya sama seperti matahari Ayo kita cari bersama-sama Di sini ada gambar Di sini ada gambar Bola Rumah Buah jeruk Televisi Jam dinding Buku Hangar Dan meja Apa saja ya Yang bentuknya sama dengan bentuk matahari Yaitu bentuk lingkaran atau bulat Ya Ada bola Buah jeruk Dan Jam dinding Ustaz 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 akan mewarnai gambar bola Menggunakan crayon warna biru Diwarnai yang rapi Tidak keluar garis Di sini tanam Di sana tanam Dimana mana hatiku tanam Lalalalalala 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 La Lalalalalala La Lalalalalala La 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 Selanjutnya Ustaz Anda mau mewarnai gambar buah jeruk menggunakan crayon warna oren kita warnai yang rapi tidak keluar garis ya warna oren untuk mewarnai buah jeruknya untuk warna daun dan batangnya ustadah gunakan crayon warna hijau selanjutnya ustadah gunakan crayon warna krem untuk mewarnai jam dinding kita warnai tidak keluar garis pasti bisa alhamdulillah ustadah sudah selesai mewarnai gambar benda yang memiliki bentuk yang sama dengan matahari yaitu bentuk lingkaran atau bentuk bulat ada apa saja ya ya ada bola buah jeruk dan jam dinding selamat mencoba di rumah selesai kegiatan membaca hamdallah alhamdulillah hirofil alamin kegiatan yang ketiga yuk bermain membuat bayangan di bawah terik sinar matahari sebelum kegiatan membaca basmalah bismillahirrohmanirrohim anak soleh-soleha bisa bermain membuat bentuk bayangan apa saja sesuai keinginan anak soleh-soleha semuanya ustadah mau membuat bentuk bayangan seperti ini yang pertama ada apa ini bentuk apa ya coba lihat perhatikan ya bentuk kupu-kupu ada lagi anak soleh-soleha ini bentuk kepala ya nah seperti jerapa kemudian ada lagi bentuk ular ya bagus kan anak soleh-soleha bisa juga dengan bayangan anak soleh-soleha seperti ini pasti sangat menyenangkan selamat mencoba di rumah selesai kegiatan membaca hamdallah alhamdulillah hirofil alamin selesai kegiatan membaca hamdallah dan pikir petang hari pesan ustadah berjemur di bawah sinar matahari terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.